I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Kronologi ribut pemain Indonesia versus Thailand di semifinal SEA Games. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 0-1 dari Thailand pada semifinal SEA Games 2021-2022 di Tiantruong, Nam Din, Kamis 19 Mei. Berikut kronologi ribut pemain Indonesia versus Thailand. Pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand yang berlangsung sengit mesti berlanjut ke perpanjangan waktu setelah kedudukan imbang 0-0 di waktu normal. Di masa perpanjangan waktu, Thailand bisa mencetak gol melalui Werat Hepponpun pada menit ke-95. Keunggulan Thailand itu coba disamakan oleh Timnas Indonesia U23 yang harus kehilangan Egy Maulana Fikri yang cedera pada pertengahan babak kedua. Hanya saja upaya keras yang dilakukan Tim Garuda Muda tak kunjung mampu membobol gawang Tim Gajah Perang. Dalam situasi tertinggal 0-1 jelang akhir babak kedua masa perpanjangan waktu, Thailand mendapatkan peluang melalui serangan balik. Namun kesempatan yang didapat oleh Thailand itu digagalkan oleh pemain pengganti Timnas Indonesia, Firza Andika. Firza melakukan profesional foul untuk mencegah pemain Thailand yang dalam posisi unggul langkah di area permainan Timnas Indonesia. Wasit pun tanpa ampun memberikan kartu merah kepada Firza. Pelanggaran yang dilakukan Firza menimbulkan keributan antara pemain kedua tim. Aksi saling dorong terjadi di tengah lapangan. Aksi saling dorong itu bahkan terjadi cukup lama yang membuat akhir pertandingan Molor. Setelah keributan yang terjadi itu, Wasit mengeluarkan dua kartu merah tambahan untuk pemain Timnas Indonesia yakni Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya. Rahmat dan Riki menerima kartu kuning kedua sehingga harus keluar dari lapangan pertandingan. Sedangkan satu pemain Thailand, William Gabriel Widersjoy juga lebih dulu diusir Wasit pada menit ke-118. Setelah keributan Usai Wasit langsung meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Thailand pun lolos ke final SEA Games 2021 dengan kemenangan 1-0 atas Timnas Indonesia U-23. Terima kasih telah menonton!